Intro Terima kasih anda masih bersama kami Dan pemirsa kita akan informasi selanjutnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Membanta gaya kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo yang diktator Megawati bahkan meminta kepada pihak-pihak yang menilai Jokowi diktator Untuk membuktikannya dengan fakta Menurut Megawati, Jokowi Dodo bukan seorang diktator Melainkan sebaliknya, Jokowi adalah sosok Presiden yang mampu dekat dengan rakyatnya Jokowi juga dinilai terus bekerja tak kenalalah Hal ini dilakukan demi kesejahteraan rakyat Indonesia Loh ya, kalau Pak Jokowi dibilang diktator Nah orang yang ngomong itu Saya sanggup membuktikan geditatorannya Pak Jokowi Pak Jokowi itu masih jadi wali kota aja Saya ngikuti loh, untuk itu apa namanya Bedol Desa Ada kayaknya ngasih makan orang 57 kali Bolak-balik, bolak-balik sampai saya aja yang ngikuti aja bilang Dek apa nggak bosan-bosan loh ya Ya kan rembuk bu, aduh sabar tenang ya wey Tapi terbukti betul Digotong-gotong, oh orangnya terus gotong-gotong Rumahnya itu dibuka-buka, lalu dipindahkan Itu kemana ya Dek ya, dulu Maaf, saya panggilnya Dek lagi Sorry, sorry Habis dari dulu panggilnya gitu Sekarang suruh pakai Presiden lagi, aduh Agus Sari Murti Yudhoyono atau AHY menilai Presiden Jokowi Dodo menjalankan roda pemerintahan secara demokratis Agus tidak sepakat jika Jokowi disebut Presiden Diktator Menurut putra SBY ini, ciri diktator tidak ditemukan dalam pribadi Jokowi Karakter Jokowi yang ingin berdiskusi dan mendengarkan orang lain jauh dari karakter seorang diktator Bahkan menurut AHY, Jokowi sangat terbuka untuk berdiskusi berbagai topik Seperti perekonomian, kemajuan teknologi, dan lainnya Jokowi juga memberikan masukan kepada AHY tentang pentingnya menyiapkan generasi penerus dalam dunia politik Oh iya dong, artinya dengan membuka atau memberikan kesempatan bagi kepada saya untuk bertemu beliau langsung Mendengarkan, berdiskusi Ya tentunya beliau ingin menunjukkan bahwa Dan tadi disampaikan Bahwa pemimpin itu juga harus bisa terus mempersiapkan kader-kader berikutnya Dalam arti generasi-generasi berikutnya Dan itu menurut saya juga salah satu bentuk dari sebuah demokrasi Artinya dibuka ruang interaksi, dibuka ruang untuk saling memberikan pemikiran, berbagi pemikiran, pendapat, gagasan Saya pikir itu Tentu begini ya, setiap orang itu memiliki style kepemimpinan berbeda-beda Saya meyakini itu, saya pernah mengalaminya Tetapi sejauh itu ditujukan untuk kemajuan bersama Inilah hidup, selalu ada perbedaan Dan saya tidak ingin masuk ke dalam wilayah perbedaan-perbedaan itu Saya ingin mencari banyak kesamaan Wakil Presiden Yusuf Kalam menolak jika tindakan pemerintah membubarkan ormas anti-Pancasila disambarkan dengan diktator Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan sosok Jokowi sangat jauh dari otoriter Wakil Presiden Yusuf Kalam menolak jika tindakan pemerintah membubarkan ormas anti-Pancasila disamakan dengan diktator Menurut JK, tindakan pembubaran ormas tersebut adalah bentuk ketegasan pemerintah Sebab organisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila akan diberi tindakan tegas Pemerintah tegas siapa? Pemerintah tegas siapa saja yang tidak menuhi ketentuan-ketentuan yang ada Seperti Pancasila ataupun selalu dengan sekolah sara Itu undah-undah berhak diambil tindakan Tapi itu masih ada lagi celanya Kalau tidak setuju juga ke pengadilan Bedaanya cuma sederhana Zaman undah-undah lama Kalau ada organisasi yang menanggar Maka dibawa ke pengadilan untuk diubarkan Atau tidak di pengadilan Sekarang terpaling Dibubarkan dulu baru dia tidak setuju Bawa ke pengadilan Kalau pengadilan mengatakan tidak setuju Jadi hanya beda sedikit Sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menepis isu yang menuduh Jokowi Dodo Sebagai pemimpin yang diktator Hasto menyatakan bahwa sosok Jokowi sangat jauh dari otoriter Bahkan hanya untuk memindahkan pasar tradisional saja Jokowi harus mengadakan rapat sebanyak 54 kali Menurut Hasto Selama sebagai Presiden Jokowi Justru dikenal banyak bermusyawarah Dan berdialog dengan masyarakat Sebelum mengeluarkan kebijakan Bahkan menurutnya Meski telah berkuasa sekalipun Presiden tak pernah mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi Dalam memimpin negara Karakter kepemimpinan Pak Jokowi adalah kepemimpinan yang merakyat Bayangkan untuk memindahkan pedagang pasar tradisional saja Pak Jokowi memerlukan rapat 54 kali Diadakan makan siang, pertemuan bersama Sehingga kepemimpinan yang dialog Kemimpinan yang punya watak kerayatan ini Tidak akan mungkin untuk masuk di dalam Sebuah jebakan menjadi pemerintah yang otoriter Tudingan Jokowi sebagai seseorang yang diktator Muncul karena adanya pandangan mengenai disahkannya Pembubaran organisasi anti-Pancasila Hingga beberapa isu terkini Tim Liputan, Berita 1 Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo meregaskan Tidak ada satupun institusi di Indonesia yang memiliki kekuasaan mutlak Apalagi menjadi diktator Menurut Jokowi, konstitusi di Indonesia memastikan Adanya kesimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara Bahkan diantar mereka juga dapat saling mengawasi Saat membuka Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi Se-Asia di Solo Jokowi juga menjelaskan Selain mencegah terwujudnya kekuasaan yang diktator Konstitusi Indonesia juga mencegah munculnya mobokrasi Mobokrasi adalah pemaksaan kehendak Untuk mempengaruhi keputusan dan fungsi pemerintahan Melalui mobilisasi massa Sehingga dengan koridor ini Menurut Jokowi akan terbangun demokrasi yang sehat dan terlembaga Indonesia menjadikan konstitusi Sebagai rujukan utama Dalam membangun praktek demokrasi Yang sehat dan terlembaga Menurut Jokowi Konstitusi kita Tidak ada Satupun institusi Yang memiliki kekuasaan Mutlak Apalagi seperti diktator Konstitusi memastikan adanya Perlimbangan kekuasaan Antara lembaga-lembaga negara Dan bisa saling mengontrol Saling mengawasi Konstitusi tidak mencegah munculnya mobokrasi Yang memaksakan kehendak Atas nama imlah massa Sehingga dengan koridor itu Akan terbangun Demokrasi yang sehat Demokrasi yang terlembaga Pernyataan soal diktator sebenarnya Sudah beberapa kali Dinontarkan oleh Presiden Joko Widodo Di beberapa kesempatan Saat melakukan kuis kebangsaan Di pembukaan pasanggiri Nasional dan kejuaraan Nasional Pencaksilat Persinas Asad Di pondok pesantren Minhajur Roshidin Di Lubang Buaya, Jakarta Timur Presiden Joko Widodo Mengatakan Bahwa ia bukan seorang diktator Hal ini diucapkan Jokowi Saat ada seorang remaja Yang bertingkah malu-malu Ketika akan mengikuti kuis Presiden pun meminta Si remaja jangan takut Karena ia bukan diktator Pernyataan ini Sempat membuat hadirin tertawa Karena disampaikan Jokowi Dengan santai Jokowi memastikan Ia bukan diktator Seperti dituding oleh Sejumlah pihak di media sosial Ia juga menegaskan Tidak pernah mengeluarkan Kewijakan yang otoriter Selama memimpin Jokowi pun membuat Suasana cair Dengan mengatakan Bahwa ia tidak memiliki Wajah diktator Hal yang hampir senada Juga pernah dilontarkan Jokowi Saat menanggapi Pernyataan-pernyataan Saat digelarnya Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Slobamang Yudhoyono Dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Ya pertemuan Tengok-tengok Pertemuan partai Yang saya kira biasa saja Ya baik-baik saja Sangat baik Tapi perlu saya sampaikan Bahwa sebagai bangsa Kita sudah menyepakati Secara demokratis Untuk menyelesaikan setiap Perbedaan Setiap permasalahan Itu Dengan Mustewara Dan Upakah Dan Menurut saya sampaikan Bahwa saat ini Tidak ada yang namanya Kekuasaan absolut Atau kekuasaan mutlak Kan ada Bye